Hai guys Halo semuanya kembali lagi di channel Babel Family Di hari kedua kita di Lombok Agenda kita tuh dari Senggigi kita mau ke daerah sekotong Teman-teman nanti kita mau Nginep disana dan juga snorkeling Berikut kita spill beberapa kegiatan Kita yang kita lakukan di Daerah sekotong Tapi sebelum kita mengeksplore daerah sekotong Kita mau kasih gambaran dulu ke kalian Kondisi perjalanan dari Senggigi menuju sekotong Apakah perjalanannya itu Bagus jalurnya atau banyak Tanjakan dan turunan yang terjal Kira-kira bisa dilalui mobil Metik atau tidak menuju ke Sekotong, kalian tonton review kita ya Perjalanan dari Senggigi menuju sekotong itu Jaraknya itu kurang lebih 86 km Dan dapat ditempuh normalnya itu Waktunya 2 jam Tapi nanti kita berhenti-berhenti dulu nih Kita mau beli oleh-oleh dulu Di Sasaku Cabang Senggigi Serta mau makan siang Di Sate Rembiga Ibu Sinase Mataram Di Lombok itu banyak banget sapi Dimana-mana ya teman-teman Jadi kalau kalian nonton vlog kita sebelumnya Waktu sampai bandara Lombok aja Kita udah disambut sama sapi Atau kerbau di ladang gitu kan Itu masih di kawasan bandara Sekarang kita di Senggigi Baru keluar dari hotel Itu kita ngeliat padang rumput Yang diisi sekawanan sapi yang sedang makan rumput Dan lucunya atau uniknya Sapi-sapi ini sadar kamera loh teman-teman Jadi pas kita turun dari mobil Untuk melihat mereka Mereka yang lagi makan rumput tuh Langsung berhenti makannya Dan langsung lihat ke kamera Pemandangan seperti ini tuh jadi hiburan banget ya Buat kita Ketika ngeliat hewan itu ada di alam bebas Jarang-jarang kan Kalau di Jakarta nemu kayak gini Oke kita lanjutin aja perjalanannya Ini kita masih lewat jalur yang sama Waktu kita ke Senggigi ya Kita lewat jalan tepi pantai Dan ini view-nya pasti cakep banget kan Kemudian Kalau dari hotel Waiskin Yang kita tempatin di Senggigi Menuju Sasaku itu Jaraknya itu kalau gak salah Hanya sekitar 19 km Yang dapat ditempu kurang lebih 30 menit aja Kita sengaja beli oleh-oleh dulu Karena pas banget emang lagi ngelewatin Biar nanti hari-hari kedepannya itu Udah gak ribet dan gak repot-repot lagi Kita udah sampai di pusat oleh-oleh Sasaku Untuk review lengkapnya mengenai Pusat oleh-oleh Sasaku ini Nanti ada video terpisahnya teman-teman Jadi disini kita cuman kasih cuplikannya aja Dan menurut kita Sasaku ini salah satu tokoh oleh-oleh Yang cukup recommended Untuk kalian kunjungin Kalau lagi cari oleh-oleh Karena lengkap banget Mulai dari makanan, perhiasan Terus kerajinan tangan Pakaian Pokoknya lengkap deh Dan ada restorannya juga Selesai membeli oleh-oleh di Sasaku Pas banget jam makan siang Jadi kita mau ke Sate Rembiga Ibu Sinase dulu Jadi sate ini merupakan Sate legendaris ya Karena sudah puluhan tahun Dan menjadi salah satu kuliner Di Lombok yang wajib kalian coba deh Karena rasanya enak Dengan cita rasa khas Lombok Harganya juga terjangkau ya teman-teman Dan ini sekarang kita udah sampe nih Di rumah makan sate Rembiga Ibu Sinaseh Jadi disini gak hanya Menyediakan sate Rembiga Tapi ada sate pusut juga Ada sapi Atau namanya balungan Kalau gak salah ya Sama ada Pecing kangkung Ayam taliwang Jadi kalian aja mampir kesini deh Review lengkap mengenai Sate Rembiga Ibu Sinaseh Nanti akan kita Bahas di vlog selanjutnya Teman-teman Oke Selesai makan siang Ini udah jam 2-an kayaknya Karena kita banyak berhenti-berhenti di jalan Jam 2 lewat lah ya Ini kita melanjutkan lagi perjalanan Menuju ke Sekotong Oh ya disini juga terdapat Islamic Center ya teman-teman Islamic Center Lombok Ada masjid besarnya juga Jadi Kita udah sampai di daerah Mataram kan nih Jadi Mataram itu memang Salah satu pusat Kotanya Lombok Disini banyak ramaian Ada universitas Ada Islamic Center Ada seramah haji Ada kantor pemerintahan Ini kita lihat ya Di sebelah kiri ada Universitas Islam Negeri Mataram Terus ini kita udah sampai Di Bundaran Jempong Ini adalah Tugu Mutiara Khasnya Kalau kita mau Memasuki Kota Mataram Tapi kalau dari arah Senggigi Kita melewati Tugu Mutiara tersebut Kita sudah keluar Kota Mataram Kita juga nanti akan Lewatin tembolok juga nih Yang Bundaran Besi Lingkaran gini Dan kita akan Memasuki Jalur Jalur Ini Bil Atau Bypass Ini biasanya jalur Menuju ke bandara juga Masyarakat setempat Menyebut jalan ini Itu jalan tol Teman-teman Jadi memang kayak Jalan tol ya Lancar banget Tapi gak ada tarif tolnya Dan ini ada pemisah ya Kalau motor itu Sebelah kiri Kalau kendaraan terdampat Itu di sebelah Kanan Atau di tengah ini Dan view-nya itu Jajaran kegunungan Bagus banget ya Daerah Sekotong Lombok itu Berada di Lombok Barat Bagian Selatan Dan Sekotong itu Merupakan salah satu Daerah yang Cukup indah di Lombok Teman-teman Jadi Banyak Pantai-pantai Banyak Pulau-pulau Kurang lebih sih Kalau gak salah nih Informasi dari Kantor pemerintahan Bahwa di Sekotong itu Terdapat 90 pulau-pulau Kecil Atau gili-gili Dan ada Pulau-pulau Yang bisa kita Kunjungin Untuk kita snorkeling Dan nanti kita akan Mengunjungi Beberapa pulau-pulau tersebut Dan ini kita udah mau sampai nih Ke bundaran Dimana kalau ada Tugu Kuning ini Kita gak tau tuh Namanya apa ya Lupa Mungkin ada teman-teman yang tau Bisa komen Pas sampai bundaran Di Tugu Kuning ini Kalau kita mau ke bandara Atau daerah Kutemandalika Itu kita ke kiri Ini ada juga Patung sapi Ya teman-teman Khasnya Nusa Tenggara Barat Itu adalah sapi Nah kalau kita mau ke Sekotong Kita ke arah Pelabuhan Lembar Kita ke kanan Muternya nih Kita ikuti putaran ke kanan Baru nanti Kita ke arah kiri Nah ini kita belok kiri Ya teman-teman Untuk Track perjalanannya Seperti yang udah kita lihat Bahwa Kalau dari Senggigi Masuki Mataram Terus dari Mataram Ke arah Bundaran ini Jalanannya Mulus semua ya Dan gak terlalu banyak Tanjakan atau turunan Paling di Senggigi aja Tadi kan Gak tanjakan Kalau di Mataram Itu cenderung datar Terus jalanan di Lombok Ini juga Bagus-bagus semua Gak ada jalanan rusak Dan pemandangannya Juga cakep nih Ini pemandangannya Persawahan kanan-kiri Terus dikelilingi Pegunungan Perbukitan Pastinya Bikin refresh Banget deh Gak ada macet-macetan juga Pokoknya jalanannya Mulus Jadi Nyaman ya Kita berkendara Di sini Kita juga bisa menyaksikan Aktivitas petani Ini lagi nandur ya Kalau gak salah Kalau tadi tuh ada lagi Membajak sawah Kita baru akan Memasuki jalanan Yang cukup meliuk Kalau mau ke sekotong itu Ada satu titik itu Nanti kita akan Nanjak gunung juga Terus jalanan Tanjakannya juga Lumayan panjang Dan terjal Serta meliuk-liuk Tapi setelah itu Jalanannya cenderung datar Untuk jenis kendaraan Di sini kita pakai metik Dan alhamdulillahnya Gak ada kendala Kita naik ke Gunung tersebut Menuju ke sekotong Tengah Dan Di sekotong ini Juga banyak Besjid-besjid Sama seperti di Mataram Terus banyak Pemukiman penduduk juga Jadi gak sepi-sepi banget ya Walaupun Ada hutang-hutangnya juga Dan di sini juga Banyak padang rumput Biasanya kalau pagi hari Atau sore hari itu Banyak kerbau-kerbau Yang sedang makan Di padang rumput tersebut Bahkan di pinggir jalan Kita juga akan Sering menemukan Sapi-sapi Teman-teman Karena kita perhatikan Kayaknya rata-rata Peliharaan Warga sini itu Rata-rata sapi Oh iya teman-teman Ini kita udah mulai Memasuki nih Tanjakan yang cukup panjang Dan juga Ada beberapa yang terjal Sebelah kanannya itu Jurang Dan pastikan Kondisi kendaraan Kalian itu fit ya Untuk mobil Baik manual Ataupun metik Bisa lewat sini Yang penting Kondisi mobilnya itu Sehat Dan Kita saranin Kalau mau lewat sini Itu sebelum Malam hari Karena Sangat Minim penerangan jalan Ada beberapa titik Itu emang gelap banget Gak ada lampu-lampu jalan Untuk kondisi jalanannya itu Gak terlalu sempit banget ya Teman-teman Jadi masih aman Dilalui mobil Arah yang berlawanan Dan jalanannya juga mulus Jadi insya Allah Aman-aman aja Asalkan kondisi Kendaraan kalian fit Dan kalau bisa Usahakan sebelum malam hari Kalian lewat sininya Nah ini kita udah mulai Memasuki pemukiman warga Disini memang masih ada jalan Yang agak menanjak Tapi gak seterjal yang tadi Kemudian Kalau mau kesini Usahakan Kalau kalian males keluar Kalian bawa makanan Jadi sebelum sampai sini Udah ada persiapan makan malam Bisa juga sih Makan di restorannya Tapi harganya cukup lumayan ya Dibanding beli di luar Kalau mau go food Juga disini Jauh jaraknya teman-teman Dan disini juga ada Sebenernya yang menjual Ikan bakar Tapi itu kalau udah Abis isa Itu udah sepi banget Ada warung-warung kelontong Tapi untuk rumah makan Itu agak jarang Kalau siang sih Pada buka Tapi kalau udah abis isa Biasanya udah susah Nyari tempat makan Disini juga ada pom bensin Dan juga minimarket Tapi hanya Di titik-titik tertentu aja Mendekati penginapan Pom bensin tuh udah Jarang Minimarket Paling ada Yang jual eceran aja Jadi usahakan Dari kota Mataram tuh Bensin udah di fullin aja Biar gak ribet-ribet Nyari pom bensin Terus siapin makanan Atau kalau gak mau Ribet Kalian juga bisa Beli makanan sebelum maghrib Itu ada yang jual Ikan bakar Gitu kan Makanan-makanan laut Kita sekotong tengah Nah Dekat Gapura ini Nanti kita akan menemukan Minimarket lagi Dan juga ada kecamatannya Kantor kecamatannya Teman-teman Jadi Sekotong itu Nama kecamatan Dan dia ada bagian Sekotong tengah Serta ada Sekotong barat Biasanya dari Bali Kalau mau ke Lombok Itu juga bisa Nyebrang ya Pakai kapal Dan turunnya itu Di pelabuhan lembar Daerah Sekotong Atau ke Gilitrawangan Seperti yang kita bilang Tadi ya teman-teman Di pinggir jalan tuh Kita dengan mudah Sering menemui Sapi Sapi-sapi Ada yang nyebrang jalan Ada yang lagi makan rumput Di pinggir jalan Ada yang di Padang rumput Pokoknya Kita sangat suka Dengan kultur Yang ada di Lombok ini Bener-bener alami Desaannya dapet Unik deh pokoknya Dan sangat menenangkan Berada disini tuh Oke Sekarang kita udah Sampai Di pinggir laut Jadi nanti penginamat kita Itu kan namanya Krisna Bungalau Dan daerah sini tuh Emang daerah-daerah Pesisir Pantai gitu ya Jadi dari Jalanan tuh Di pinggirnya itu Langsung lautan Dan itu bagus banget Terus depannya itu Juga perbukitan Hijau-hijau Ini kita kesini Udah mau sore nih Udah asar ya Karena di Sekotong ini Juga terdapat Gili Yang menjadi Salah satu Destinasi Tujuan utama Para wisatawan Kalau mau ke Sekotong ini Pasti Mau ke Gili Yang bisa untuk snorkeling ya Itu namanya Ada Gili Nanggu Gili Kedis gitu Gili Sudak gitu biasanya Nah Bagi kalian yang Mau explore Gili Kalian Bisa menyewa Speedboot Itu biasanya ada Jasa-jasanya itu Di pinggir-pinggir jalan Nanti mendekati Pelabuhan Atau di pelabuhannya Atau Kalau gak mau pakai ribet Di hotelnya juga bisa Akhirnya Kita udah sampai Di jalan Tepi pantai Nanti di pantai ini Juga ada Restoran Tengah laut loh teman-teman Namanya Bluefin Nanti kita juga makan disana Dan nanti akan kita review Ini langsung Persis ya Bersinggungan Dengan tepi pantai nih Teman-teman Itu di depan juga Ada gili-gilinya Nanti ada pelabuhan juga Pokoknya Bagus banget deh Alam di Sekotong ini Nah Ini udah sampai Kita di Sekotong Barat Kebetulan Penginapan yang kita inapi itu Adalah Krishna Bungalau Berada di Sekotong Barat Di Sekotong Barat Ini juga terkenal Dengan pantai-pantai Cantiknya Tapi sayang ya Kita gak eksplore semua Jadi ada Beberapa pantai Yang cantik Yang bisa kalian kunjungin nih Deket-deket sini Kayak Pantai Orang Bukal Pantai Mekaki Itu katanya bagus banget loh teman-teman Namun Karena waktu kita memang Sangat terbatas ya Kita sampai sini aja Udah jam 4 lewat Jadi kita gak banyak Explore tempat-tempat cantik di Sekotong ini Sayang banget deh Oh iya Ini salah satu nih Tempat penyewaan Speedboat Kalian bisa datengin Harganya itu variatif ya Pinter-pinter kalian Nawar aja Semakin menekati Penginapan Viewnya itu makin bagus ya teman-teman Langsung pinggir pantai Dan juga Pegunungan Pintai Mekaki Di sebelah kanan ini adalah Dermaga Tadinya ini Dermaga ini Bisa untuk penyeberangan ke Bali ya Tapi sekarang udah gak Jadi dermaga ini Dipakai untuk kalian Yang mau nyeberang ke gili-gili Dan buat kalian Yang mau nyewa speedboat Juga bisa dari sini Gak terasa Saking Menikmati Keindahan Alam disini Kita udah sampai nih Udah mau sampai Dikit lagi Ke penginapan kita Teman-teman Jadi penginapan kita itu Nanti persis Di depan pantai Dan itu Bagus banget Bisa langsung berenang Mau berenang Di kolom berenang Atau di pantainya langsung Ini Sampai kelewat loh Kita teman-teman Ini sebelah kanan Itu sebenernya penginapan kita Krishna bungalow Tapi kita kelewat Akhirnya kita putar balik Disini nih Ini pas Lagi ada sapi makan Sampai bingung sapinya Ngeliatin Kok ini mobil berhenti Dan Alhamdulillah Akhirnya kita sampai juga Di Krishna bungalow Ini Krishna bungalow 1 Jadi Penginapan Krishna ini Ada 3 tempat Tempatnya itu berdekatan ya Karena kita Pesannya di Krishna bungalow 3 Jadi pintu masuknya Yang ini teman-teman Ini Krishna bungalow 3 Kalau dari jalan raya Yang ada pelangnya itu Hanya Krishna bungalow 1 Tapi nanti kita akan Dianterin sama staffnya kesini Dan ini penginapan kita Teman-teman Langsung di bibir pantai Masya Allah Dan depannya itu gili-gili ya Tempatnya itu nyaman banget Dan harganya juga terjangkau Jadi Kalau kalian mau snorkeling Atau menjelajah gili Selain gili terawangan Kalian bisa ke daerah sekotong Karena disini juga Gili-gilinya gak kalah bagusnya Suasananya tuh lebih sepi Dan juga lebih tenang Oke teman-teman Cukup sekian informasi kita Mengenai rute perjalanan dari Senggigi menuju ke Krishna bungalow sekotong Semoga bermanfaat Thanks for watching Bye-bye 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 Terima kasih.